Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman dengan saya Andi Pudjanto Dalam channel Pak Gebun Belajar bergebun lebih mudah dan menyenangkan Dalam video ini saya akan mempraktekan Cara semai biji buah mangga Agar cepat tumbuh dan memiliki banyak tunas Langkah pertama dalam semai buah mangga Kita kupas dulu biji buah mangga Dengan teknik ini kita akan mendapatkan Semen dari satu buah biji buah mangga Akan menghasilkan lebih dari satu tunas Jadi bisa dua tunas, tiga tunas dan selanjutnya Kita potong dulu ujung dari buah mangga Setelah itu baru kita bisa mengupas biji buah mangga Kita bersihkan biji buah mangga yang akan kita semai Kemudian baru kita masukkan ke dalam media yang telah kita setiakan Di sini saya menggunakan media tanah organik Teman-teman juga bisa menggunakan media kokopit Tentunya kokopit yang sudah dinetralkan dari zat tanin Untuk cara menetralkan kokopit Teman-teman bisa lihat pada video saya sebelumnya Kita masukkan satu persatu biji buah mangga yang akan kita semai Di sini saya akan menyemai tujuh buah biji buah mangga Meskipun saya menyemai tujuh buah mangga Namun nantinya saya akan mendapatkan lebih dari tujuh tunas Atau saya akan mendapatkan lebih dari tujuh tanaman mangga Karena berdasarkan pengalaman dengan sistem ini Dengan teknik ini Kita akan mendapatkan beberapa tunas dalam satu biji buah mangga Kita taburkan media di atas biji buah mangga Agar biji buah mangga tertutup oleh media Terima kasih telah menonton! Selanjutnya setelah media menutupi seluruh biji buah mangga Langkah berikutnya yaitu kita siram biji buah mangga Dengan menggunakan air bersih Saya menggunakan air sumur Kita siramkan sedikit saja Jangan terlalu basah Jadi cukup medianya lembab saja Setelah disiram Kita bisa menutup rapat media tersebut Kemudian kita masukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam Agar semean biji buah mangga ini cepat tumbuh tunas Kita masukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam Di sini saya melakukan penyemean biji buah mangga pada tanggal 17 Desember 2022 Berikutnya kita akan menyimpan semean biji buah mangga ini ke dalam tempat yang gelap Setelah satu minggu dikeram dalam media Inilah semean biji buah mangga yang telah kita lakukan Kita akan membuka tutup dari tin wall yang kita gunakan untuk tempat menyemai biji buah mangga Kita lihat Inilah biji buah mangga yang kita semai selama 7 hari Atau satu minggu Ini sudah muncul akar Ini ada satu buah akar Jadi kemungkinan nanti akan tumbuh satu tunas Namun tidak menutup kemungkinan akan muncul akar dan tunas selanjutnya Biji buah mangga yang kedua muncul tiga akar Biji buah mangga yang ketiga Juga muncul tiga buah akar Namun bisa saja nanti akan tumbuh akar yang baru Ini biji yang keempat Muncul dua akar Ini ada biji buah mangga yang pecah Ini pecahan yang kecil muncul satu akar Berarti nanti ada pecahan lainnya Ini tidak apa-apa kita tanam karena insya Allah akan hidup Karena ini memiliki akarnya Ini biji buah mangga selanjutnya muncul tiga akar Ini muncul satu akar Dan ini pecahan biji buah mangga yang tadi Ini muncul banyak sekali akarnya Lebih dari lima Kita cari Ternyata sudah tidak ada lagi Jadi itulah hasil Semean biji buah mangga yang telah kita keram Kita semai selama tujuh hari Dari satu biji buah mangga Ada yang muncul satu akar Dua akar Tiga akar Dan bahkan lebih dari lima akar Biji buah mangga ini Selanjutnya akan kita tanam Kedalam polybag Nanti di dalam polybag Akan muncul tunas Dan setelah muncul tunas dan daun Kita bisa memecahnya Jadi misalkan dalam satu biji buah mangga Ada dua tunas yang tumbuh Kita akan memecahnya menjadi dua buah tanaman Jadi kita bisa mendapatkan dua buah tanaman buah mangga Dari satu biji buah mangga Ini akan menghemat Biji buah mangga yang kita gunakan untuk menyemai Biasanya teknik ini Banyak digunakan oleh grafting atau grafter Yang akan menggunakan tunas Yang akan menggunakan tanaman hasil semean ini Untuk proses sambung pucuk Atau proses cangkok susu buah mangga Kita masukkan media ke dalam polybag Di sini saya menggunakan polybag kecil Mengapa saya menggunakan polybag yang kecil? Karena nantinya Biji buah mangga ini Akan menghasilkan lebih dari satu tunas Nantinya kita akan membongkar kembali Polybag ini Kemudian kita memisahkan tunas-tunas yang muncul ke dalam beberapa tanaman Jadi misal ada dua tunas yang muncul Maka saya akan memisahkan menjadi dua buah tanaman mangga Kita taruh ke dalam dua buah polybag Begitu juga jika kita menemui Dalam satu biji buah mangga muncul tiga buah tunas Maka kita akan memencahnya menjadi tiga buah tanaman mangga Kita lakukan penanaman biji buah mangga ini Dengan akar menghadap ke dalam tanah Selanjutnya kita tutup bagian atas biji buah mangga Dengan media secara tipis-tipis saja Bijinya masih terlihat Tidak apa-apa Yang penting akarnya sudah terkubur oleh media Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 bukan penanaman karena sesuai pengalaman saya ini bisa tumbuh jadi asalkan ada akarnya maka Insyaallah akan tumbuh jadi untuk sementara dari tujuh buah biji mangga yang kita semai kita mendapatkan sembilan tanaman buah mangga nantinya dari sembilan tanaman buah mangga ini akan tumbuh tunas bisa dalam satu polybag ini nanti akan tumbuh satu tunas bisa juga lebih dari satu tunas nah bagi yang dalam satu polybag tumbuh lebih dari satu tunas nantinya akan kita pecah lagi berikutnya kita akan menyiram biji buah mangga yang telah kita tanam ke dalam polybag kita siram semuanya untuk selanjutnya kita bisa melakukan penyiraman jarang-jarang saja asalkan medianya masih lebih lembab maka tidak perlu disiram Nah teman-teman setelah kita menanam biji buah mangga ke dalam polybag beberapa waktu yang lalu inilah hasilnya kita bisa melihat dalam satu polybag ada yang tumbuh tiga buah tanaman mangga ada yang tumbuh dua buah tanaman mangga ada juga yang tumbuh hanya satu buah tanaman mangga namun rata-rata bisa tumbuh lebih dari satu nah sekarang kita akan melakukan pemecahan tanaman buah mangga yang tumbuh lebih dari satu dalam satu polybag selamat menikmati di sini ada dua buah tanaman mangga yang muncul dari satu biji buah mangga ini akan kita pecah lagi menjadi dua buah berikutnya ini juga ada dua buah tanaman mangga yang muncul dari satu biji buah mangga ini ada tiga buah tanaman mangga yang muncul dari satu buah biji mangga ini nanti akan kita pisah menjadi tiga buah tanaman mangga baik langsung saja kita lakukan pemecahan yang pertama ini kita pecah menjadi dua buah tanaman mangga kita bongkar mediannya lakukan secara perlahan-lahan agar akar dari biji buah mangga ini tidak rusak À A A A selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita akan memecah tanaman buah mangga yang muncul dari satu biji buah mangga ternyata ini sebenarnya ada tiga buah mangga yang satu masih kecil kita pecah dulu yang paling mudah kita pecah yang ini kita akan menggunting biji buah mangga menjadi dua nah ini sudah kita pecah ini akan kita tanam sendiri sekarang akan kita pecah yang satunya jadi nantinya kita akan menjadikan tiga karena disini ada muncul tiga tunas yang satu masih kecil yang dua sudah besar jadi dalam satu biji buah mangga kita mendapatkan tiga buah tanaman mangga berikutnya kita akan menyiapkan tiga buah polybag untuk menanam kembali biji mangga yang sudah kita pecah proses penanamannya sama seperti penanaman biji buah mangga sebelumnya yaitu akar menghadap ke tanah lalu diatasnya biji buah mangga kita kubur dengan media selanjutnya nantinya akan kita siram selamat menikmati selamat menikmati berikutnya kita akan melakukan pemecahan biji buah mangga yang memiliki tunas atau tanaman mangga lebih dari satu buah kita lakukan proses selanjutnya sama dengan yang telah kita lakukan ini demikian video praktek cara menyemai biji buah mangga agar bisa menghasilkan lebih dari satu tanaman buah mangga semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman salam sukses dari pak kebun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh